Intro Sahabat SP30, salam hebat luar biasa Disini ada 4 tipe orang yang jenisnya itu bagaimana cara mengelola keuangan mereka Nah anda tergantung anda termasuk tipe yang mana Nah disini ada 4 tipe kepribadian dalam mengatur uang Coba anda cek anda yang mana Silahkan tulis di kolom komen setelah yang satu ini Yang pertama yaitu si perencana Nah ini yang selalu saya ajarkan di channel Success Before 30 Pintar dan handal dalam pengelolaan investasi jangka panjang Mereka sangat stick to budget Jadi sekecil apapun mereka sangat paham Artinya setiap pengeluaran uang yang sudah dibuat Uang itu dianggarkan akan cukup sampai dengan akhir bulan Jadi kalau tidak ada sebuah goncangan yang berarti Artinya safety sampai akhir bulan dia nggak terlalu bingung Nah itu yang pertama yaitu si perencana Yang kedua adalah si pemain Pemain ini nggak pernah bikin anggaran Cashflow-nya minus terus Setiap bulan kurang uang terus Setiap hari kurang uang terus Biasanya tipe kepribadian ini sering banget belanja barang-barang konsumtif Akhirnya nggak dipakai Kemudian borosnya minta ampun Nggak pernah nabung Nggak pernah peduli keputusan finansialnya Termasuk pada kategori tindakan berisiko uang yang tinggi Akhirnya dia stres Secara mental dia kekurangan uang terus Akhirnya celakanya Akhirnya dia bermain judi Kemudian dia bermain money game Akhirnya dia diboros Dan dia sangat tidak strik terhadap pengaturan keuangannya Itu yang kedua si pemain Yang ketiga adalah si pelindung Si pelindung ini adalah protektif soal keuangan dan resan sangat pelit Nah tipe kepribadian ini biasanya tidak memberi barang-barang bermerek Nggak suka makan di restoran dengan harga yang mahal Nggak pernah mau ambil risiko Termasuk untuk berinvestasi Tipe kepribadian ini juga sangat Juga jarang bersenang-senang dengan kebetulan yang sangat flat Terserah Dia nggak peduli orang mau cap dia pelit Orang mau cap dia kikir Dia nggak peduli Karena dia paling tahu kondisi finansialnya Tapi Orang seperti ini Hebatnya Dia tidak mau ngerepotin orang lain Nah orang seperti ini biasanya apa? Dia kalau pinjam uang orang lain dia balikannya tepat waktu Nggak seperti kamu Kamu tukang ngolok orang kikir si pelindung ini Tapi kalau pinjam duitnya kamu nggak pernah balikin Betul nggak? Nah ya kan? Nah itu dia Yang ketiga Yang keempat si gembira Wah ini dia Ini orang yang paling suka mentraktir orang Uang yang ada di rekening berapa Uang yang ada di dompet berapa Habis berapa Nah orang-orang seperti ini Biasanya luar biasa Orang seperti ini identik dengan orang Rama senang memberi sehingga memperluas pertemanan Orang seperti ini temannya banyak sih Tapi dia itu tadi temannya banyak selama dia punya uang Tapi dia nggak punya konsep pengelolaan keuangan Ya ada empat tipe Yang pertama adalah Perencana Pemain Pelindung Dan si gembira Anda tergolong yang mana? Kalau Anda mau ikuti bener-bener channel Success Before 30 Minimal Anda bisa menjadi si perencana Tapi kalau Anda bisa menjadi si pelindung Menurut saya cukup baik Ingat Hemat dan pelit itu dua hal yang berbeda Si pelindung itu orang yang sangat hemat Si perencana orang yang sangat hemat Anda nggak bisa cek dia itu sebagai seorang pelit Apa beda hemat dan pelit? Hemat Ini calon catat ya di kolom komen di menit keberapa Hemat adalah orang yang sesuatu yang harus dia keluarkan Dia akan keluarkan Tapi si pelit adalah orang uang yang harusnya dia keluarkan Dia tidak keluarkan Itu pelit Nah itu aja bedanya hemat dan pelit Jadi supaya Anda bisa membedakan dengan jelas dua tipe orang ini Oke Anda tergolong yang mana? Jangan lupa like-nya Suka dengan video seperti ini Jangan lupa share Dan salam hebat luar biasa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax